warahmatullahi wabarakatuh 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 ada orang diberi rezeki akeh, didik bahkan sangat-sangat sedikit ada adalah kotok dan kotar kotar itu ukuran takdir itu ukuran kotoknya orang pasti mati pasti tidak ada orang tidak mati melani wani wurib masih wani mati jangan kepingin wurib terus pada saatnya pasti mati cuma ukuran mati kapan ada orang lahir langsung mati ada tapi ada orang sampai 100 tahun belum mati ada loh lahir langsung mati ada takdirnya makanya Imam Asyafi'i syair yang indah waratat gayabna adama bahagia wa nashaulaka yathakun wa jahat linafsika antakuna iza bakau wa nashaulaka zahirka masroh jadi wahai anak adam kau dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis orang-orang sekitarmu dalam keadaan tertawa jadi bayi lahir kau nangis itu sehat berarti wurib bayi lahir kau langsung gak nangis wah alamat langsung mati ukuran jadi nangisnya bayi itu ukuran sehat jadi nangis itu macam-macam memang makanya ketika hidup di dunia harus dibalik maka di dunia berbuat baik gimana ya akhirnya sewaktu-waktu kamu meninggal dunia dalam keadaan tersenyum orang-orang sekitarmu dalam keadaan menangis itu orang baik oh soko mati umah pojoan iku waduh ketun aku nangis itu mesti orang baik soko mati iku luhumah pojoan lor kabo kontan matai teman jadi aku mati alhamdulillah berarti orang itu orang jelek jadi mati dalam darah senyum itulah khusunul khotimah itulah khatun batasan itu ada tidak semua orang khatnya takdirnya suki ada yusuf gamelarat anak uang goblok anak uang dari segi ilmu ada orang ya pewinter tapi anak uang sangat goblok ya tapi Allah kan ukurannya kan ukuran hati satu-satu kecil itu teman saya namanya Azhar dulu masih pakai belum ada kirohati belum ada sih model abad tak sah abad tak sah jah oh jadi koncok kejudi Azhar babibu tadi itu tadi dul dumah dul dapdumah dul masih ini kan nanti baca dapdumah dul gak bisa menidu ya kadang murungaji itu maliki nas ada yang ngotot ma kilin nas ma malikin nas ma kilin nas kamu jadi guru ngaji ma maliki malikin nas iso maliki nas ayo diulangi balene makilin nas makanya guru itu harus sabar guru keren murid gak ngerti ngerti lah itulah kita akan bicara batasan ilam merti syiro anal mal stuhuni bondo ikuhulikot cipta kio bondo lihikmatin harta itu Allah semua kan harta dari Allah ada hikmahnya ada orang diberi banyak ada orang diberi sedikit hikmahnya apa besok itu siapa si nyabu pasukan kuning pagi nyabu malam nyabu siapa ngelus ikut si ngelus ngelus iwc semua orang kaya maka itu tetap hikmah setiap harta itu ada Allah menciptakan harta itu mesti ada tujuannya ada hikmah tertentu tujuan tertentu onok rahasianya hikmah makanya kerakyatan yang dibimben hikmah kebijakanan dalam permusyawaratan perwakilan maka ahli hukum banyak yang berpendapat pilihan langsung itu bertetangan dengan Pancasila tidak boleh presiden dipilih langsung ya bupati dipilih langsung gubernur orang ini pilih hikmah ini ke Pancasila tuh ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam perwakilan jadi harus kembali pada yang dulu milih DPR yang milih DPR otomatis karena untuk MPR nah MPR lah yang milih presiden milih DPR provinsi jumlahnya 100 100 orang inilah yang milih gubernur tidak sekarang kan one man one foot pilihan langsung akhirnya apa akhirnya sama uangnya aku kelemilih tapi aku oleh sarung kora oleh beras kora akhirnya biaya orang nyalon gubernur itu minim katanya harus 500 M nyalon bupati itu minim 100 M itu miliar bukan bukan M itu apa ya itu duit tenangan buka duit Jepang buka duit yen yen ono tidak anggota anggota DPR menurut penelitian terakhir setelah uang jadi DPR untuk tingkat kabupaten tingkat kota itu minim 2M mesti gula balen sampai hutang-hutang harus ngembalikan makanya yang nyujun Pancasila itu pendiri bangsa sudah benar ya kerakyatan ini kan itu apa cila demokrasi yang dibimbing oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan tapi perwakilan tidak dibilih langsung kebablas ini Amin Rais Amin Rais yang pengen jadi presiden akhirnya gak bisa jadi presiden jadi kusutur jenengi kuali kusutur wali misalkan Pak Amin Rais kan gak bisa jadi presiden umurnya sudah hampir 80-an kusutur jenengi kuali rois amin itu dari masyarakat rois itu presiden Amin dipercaya Amin Rais dulu dah kenyataan juga tidak presiden temen wikung mas amin kukai partai tipe uang tipe uang sempai bisa nide wik biasa nataracasa nge dide partai umat rapayu ya orang ada orang tua-tua keladi makin tua makin belakrai komentar di youtube udah besok Prabowo di lantik presiden ya oke gak apa-apa kiberan di lantik jadi wakil presiden tapi setelah itu besoknya mari bareng-bareng kita jatuhkan kiberan yang tolong itu hehehe saya masih ingat ketika partai umat saya itu gak lihat jarang-jarang lihat youtube atau tiktok lihat tiktok di komentar kan gak dulu gak bisa peserta lah kurang-kurang sepulna pensyaratannya komentar orang tuh mbah mbah biskidam kuburan wai kok gai partai bareng lapor itu membenarkan penelitiannya UNESCO UNESCO itu dua tahun yang lalu awal corona datang bahwa dari 200 negara itu ada 61 negara yang rakyanya paling males moco buku literasi Indonesia nomor 59 itu alhamdulillah yainalillah yainalillah jadi di dunia ini ada dari 200 negara lho dunia dan 61 negara yang paling males moco buku seneng moco medsos moco youtube WA apalagi tiktok lain wakunya walalihi wasofia jemain kemudian kira-kira setahun yang lalu datang lagi UNESCO ngecek karena orang Indonesia itu tidak suka baca buku seneng moco HP bagaimana apakah punya akhlak ketika berkomunikasi lewat HP diteliti kesimpulannya dari 200 negara itu ada 31 negara yang paling tidak sopan tidak punya akhlak ketika berkomunikasi lewat HP Indonesia nomor 29 nomor 2 di bawah kita itu Rusia dan Beswana itu tadi contoh itu kan tidak sopan Pak Amin itu kan pemimpin reformasi top profesor doktor mantan kutu umum mahmadiyah di youtube tinggi dulinan mbak mbak omis ngidam kuburan wai kok gaya partai orang kayak begitu benar mengapa orang dosa tidak punya akhlak ya karena pemerintai kurikulum tidak ada akhlak nya kecuali kita dipas antren diajari akhlak jadi yalam annal mal kholi kholi hikmah jadi harta itu ada hikmah bahwa sholah 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 huhu kemas lah hat animal li kha jat kholki bahwa harta itu untuk kepentingan makhluk harta itu kan tidak mesti duit harta itu hujan itu harta kanah itu harta jadi harta itu bisa uang bisa ilmu itu juga harta hakikannya harta untuk kemaslahan makhluk dada hujan gimana nantur rapanen itu yang diberikan 50 tahun laku nantur rapanen karena 50 tahun lagi menurut profesor profesor di ITB maupun di Amerika MITI Mississippi Institute of Technology jadi Bukarno menambahkan ITB itu dulu kan Niro Amerika di khusus universitas yang kajiannya teknik itu namanya kota Misa Suset makanya MITI terkenal itu Misa Suset Institute of Technology terus Bukarno yang cocok Bandung ITB Institute Teknologi Bandung nah itu di seluruh dunia itu sekarang kampus-kampus yang konsentrasinya teknologi kebumian itu udah sekali lagi udah pasang alat lima tahun terakhir ini sekali lagi bahwa bumi ini ngelilingi matahari setahun sekali sudah mengalami percepatan 10 menit setahun sekali kan gak terasa setahun sekali karena setahun sekali itu berapa hari 365 hari gak krosok kalau setahun itu lebih cepat 10 menit tapi kalau 50 tahun lagi diperkirakan bahaya maka 50 tahun lagi kalau perjapan itu 10 menit maka sehari semalam 50 tahun lagi sehari semalam tidak 40 jam hanya 20 jam rombol jam panasnya dua kali lipat sekarang 90 derajat nantur gak panen dan diperkirakan 50 tahun lagi akhirnya matahari tidak terbit dari timur dari barat kan kiamat lah jadi semua ada hikmahnya untuk kepentingan makhluk jadi 50 tahun lagi menurut profesor yang ahli teknik kebumian itu kiamat ya kiamat tapi menurut nabi gimana yang bisa menghadang datang kiamat hanya Allah kalau orang masih Allah Allah hadis Bukhari selama di dunia orang banyak semakin banyak ingat Allah 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 tidak akan datang kiamat pemimpin seluruh dunia mulai pemimpin itu yang datang sing bukado presidennya tapi yang datang kan profesor yang ahli ahli panas sudah mulai tahun 72 di Paris pertama kali tiap dua tahun sekali ingin menurunkan panas bumi hasilnya nol nol tahun 72 sampai sekarang sudah berapa tahun 72 sampai tahun ruang Ibu wis piro woluligur woluligur tambah 4 ligur berapa eh sudah hasilnya nol tidak bisa padahal itu profesor semua atau profesor merangkap provokator tidak bisa sekarang sudah gimana ini 50 tahun lagi kiamat ketika saya ditanya oleh mereka yang ahli profesor ahli panas bumi ahli bagaimana prof zaman kan mengerti ya saya yang tanda-tanda kiamat suhroh iya tapi tanda kiamat kubroh kan terbit dari barat ini sudah bergeser ini kan sudah bergeser matahari kalau pagi tidak tidak prosi dari timur sudah agak ke kiri ya dari anjing Nabi Dauh selama di dunia semakin banyak orang Allah tidak akan datang ke kiamat jadi yang bisa menghentikan kiamat adalah Allah Allah terbaca Quran haji jadi Allah Allah sayangnya sekarang tidak Allah yang pancet HP 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 sayangnya itu tidak Allah HP HP jadi orang membaca HP terus itu mempercepat datangnya kiamat HP ini dibanting Cetan kepek wayumkino imsakuhu ansarwihi wayumkino mokongongake memungkinkan imsakuhu nginahan harta tadi ansarwihi untuk ditasarufkan didistribusikan dibelanjakan ilah makhulikos sorfu ilahi ya sesuai dengan kebutuhan wayumkino baduluhu 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 itu ya disokno lah bisorfi ilah malayasun sorfu maka sangat mungkin kalau orang tidak ingat Allah maka harta itu justru digunakan untuk yang tidak manfaat ilah bisorfi klantas soruf distribusi membelanjakan ilama maring morkol layasun norah bagus opa sorfu ilahi duwi duwi tinggi tuku ngumpi misalnya minuman keras itu kan jelat layasun dan anak muda sekarang itu di polder di umum tadi pakai polder memang ya insyaallah nambah jadi ketua ada ikamtip mas bawah dari jawa timur jadi menurut polisi anak muda sekarang itu yang disebut minuman keras itu bukan bir bir itu belum keras umumnya kan bir kalau bir apa kalau di hotel hotel itu yang paling mahal itu merknya itu cap kuntul jinjit kuntul jinjit agak jinjit jinjit itu pokongi mungah pokongi kuntul mungah tidak bahaya mungah pokongi wong itu mungah jadi jadi kuntul jinjit itu mahal satu ini bisa 500 ribu tapi katanya cepat mabuk atau topi miring minuman keras topi tidak boleh dijual di diumum tidak bukan itu salah diteriti oleh laboratnya balda narkoba direkturan narkoba yang dihibur minuman keras itu justru yang kadang dijual di warung warung kopi itu kadang disimpan apa dari tuban legend itu tua legend itu di jarno itu kan 500 ribu itu belum keras juga ditambai autan tidak autan baygon bukan bukan autan bukan baygon autan atau lem air bon lem air bon setelah dilaporat jadi itu yang 500 ribu itu dari tuban itu omsetnya miliaran bupatinya pernah ngomong saya udah itu itu kan anak dakwah waduh itu urusan jakarta kami enggak bisa itu miliaran itu penggede penggede jadi itu minum sekali enggak apa-apa sudah tiga kali mati kan racun di cek betul ternyata tua dari tuban itu dicampur lem iphone autan autan di kok autan kan racun untuk membunuh tapi katanya anak-anak yang biasa minum itu autan itu mau minum mau masuk surga kalau sekali dua kali masuk ketiga kalinya udah minum racun jadi yang dicipet minuman keras bukan yang mahal kuntul jinjit atau apa tadi topi mirip yang murah-murah itu yang kadang dijual di warung kopi cuma tidak boleh di depan disimpan itu kan raja itu pun belum keras ditambah lima ebon atau autan di mixer itu munro katanya kayak melebus warga dan itu umumnya anak-anak muda yang 95% anak-anak yang ngono-naku main mendemun dari keluarga yang broken orang tuanya tidak ngereken anak-anak sama bersyukur orang tuanya tanggung jawab di sekolah dibiayai di kaya duit di Bondo ternyata bangsawan rokokan tidak boleh haram di Bondo kecuali tidak ketahuan tidak boleh yang rokok keluar juga boleh di Bondo jangan lah ya mendorong di Malang Selatan Pak Yai saya masih merokok merokok itu hukumnya wajib karena Pak Qur'annya warga u merokok ini merokok si merokok merokok ini bareng-bareng kesartannya tidak merokok tapi le tapi si merokok profesor si apa kemarin teman teman ya dosa kalau tidak merokok Pak ini APBN kehidangan 40 triliun jadi cukai rokok itu nyumbang APBN APBN setahun kan butuhnya 3600T itu dari rokok 40 triliun kerundang rokok dari mana 40T kan hari utang adali akhir maka wahai orang-orang perokok bersatulah merokok terus orang-orang gocak lukman merokok gak ini merokok ya nyumbang negoro masih kemas ya jadi sangat mungkin harta tadi bagluhu bisorfi untuk ditasarufkan dibelanjakan ilam malai sunu asorfu sesuatu yang enggak ada manfaatnya buat makhluk ya untuk minum minuman keras narkoba narkoba yang dilarang loh narkoba itu ada dua macam narkoba yang dilarang kayak minuman ada narkoba yang wajib lewis kawin tuh narkoba itu wajib menarik tolor bapak itu bu jadi kalau memang harus dijaga jagalah harta itu dengan baik jangan ditasarufkan sesuatu yang tidak manfaati jagalah dan ketika akan menyerahkan juga jangan tabdir jangan boros dan ukuran wabainahuma antara imsak medit lah terlalu harta dipegang terus ya itu juga tidak boleh tabdir mubadir juga tidak boleh itulah wasatun wabakal mahmud yang dipuji wasatia artinya kalau memang harta kamu sedikit maka ya sotakohnya sedikit gitu kalau sehari orang dapat 200 ribu kayak orang-orang kuli 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 bangunan kan paling 150 ya ya memang ini segotok 150 itu kan nasi kok tidak usah beli minyak lah apa ya lombok ditumpang ini segot ditambah sayur tempe ini ditumpang ini segot cukup anak luruh sedih seketewu cukup tapi kalau kamu makan di wakil dasi bebek itu satu kali makan 35 ribu satu kali makan belum rawon setan rawon setan satu kali makan seketewu ya ikut setan kok ditukus seketewu jadi ya ikutu iris artinya sesuai dengan dia mendapatkan berapa gitu maka model pondok dulu itu paling murah kayak saja jaman saya dulu kan mondok kayak masak di wk ono mondok pagi sederhana siang buk seri senangannya ardil sore maduro dulu ya masak pancet saya itu 15 tahun makan tumpang ini ngeliat terus mulai rotok sabtanya kangkung bayam terong kangkung bayam terong hari ini kangkung besok bayam besok ini terong makan 15 tahun lukman kelopo ini di parut dikelompok selesai kenyataan ya urif sampai sekarang itu jadi profesor padahal makan ini ngonudok ya ya ada orang yang sanggun malah lulus orang lulus lulus wabainahuma wasatun wabu almah pun maka yang sedang sedang saja jangan berlebih-lebih tapi juga jangan boros bayam bayam bagilan saya yuk jawab itulah ukuran jadi ukuran sakho itu wal jud ibar of ibar 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 rasulullah s.w ilah bis sakho jadi iya pokoknya segalanya jangan berlebih-lebih kemudian lah dua-dua setidak satu sewu Tintanik apa enggak isu kecuali wali oleh wali monggo tapi jadi wali-wali gusur memang gitu ciri wali itu orang paling sakok termawan paling sakok ini kan Imam Gojali sedang bicara orang-orang biasa kita-kita gitu ukuran wali justru apa yang punya ini hari ini diberikan semua kaya Rasulullah di atasnya wali toh di kanjeng Nabi sholat yang sering kita ceritakan kretak-kretak itu kan tidak sekali dua kali sering itu sholat selesai rampuk ya Umar singkat dengannya kan Umar lu kanjeng Nabi enten suara nopo dibuka ikat ping pinggang kain kanis ini kerikil dirangkul lu kanjeng Nabi enggak punya uang ya ada Umar tadi mau berangkat ke masjid ada orang butuh dia sangat lapar biar aku yang lapar tapi umatku enggak boleh lapar harus kenyang itulah pemimpin tapi cari pemimpin seperti itu kan seribu satu sekarang yang penting aku mangan Hai mingguarek lah umatku jarno wai bu malam pemangan mora jarno wai bukan ada kelakar kalau dalam susuluh itu ukuran makan ukuran jadi orang dosa itu ya satu ya makan hari ini makan apa pertanyaannya oh kemarin pecel sekarang rawon setan itu masih biasa aja ada lagi maling suki banget aku hari ini makan pertanyaan makan dimana oh kemarin aku makannya eh warung ini wakil asyik oh hari ini saya harus ganti Hai makan rawon setan Hai itu ya ke Hai yang ketiga ya Hai hari ini pertanyaan bukan makan apa Hai makan dimana dimana itu orang dosa itu saking suki itu ada di orang dosa itu saking sukihnya loh jadi pagi 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 itu sarapan di Surabaya Hai itu makan siangnya dia di Narita Jepang-Jepang di bandara lu malam hari makannya sudah di London dia nuai pesawat London saking sukih Hai ada lagi pertanyaannya ceritanya hari ini makan apa ya saya nggak tahu bisa makan atau tidak itu disuruh ulang larut banget yang bahaya sebenarnya see tanyanya hari ini Saya makan siapa seg Dantequie wessing kuruh wessing iran wess hahaha 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 Sigi Rugi PC Wessing Rugi Mancing Wessing Turuk Opoik itu lah orang yang sering dianggap seluman seluman selamat ya itu Hai sing lemuh wessing kuruh wessing sing sing iran wessing putih wessing sawo mateng wessing ngomong pos cluruk族 jenisnya orang di ukuran makan tuh akhirnya menunjukkan kekayaannya wakotki lalahu Inilahannya di Quran diingatkan latarja'al iadaka mahlulatan latarja'al auto dlicheroh yada ke inget tanganmu mahlulatan dan belenggu jadi orang Arab itu kalau begini orang Medin jadi tangannya tidak begini mahlullah ilah unukika dulu itu untuk menggambarkan orang kalau begini ini kan budaya apapun Quran itu kepada orang Arab seringkali budaya-budaya Arab karena ayat Quran itu turun memang pada kaumnya kedepatan orang Arab sehingga seperti surat Mariam ayat 62 itu Quran mengapresiasi budaya Arab warizkuhu bukurotahu asyia jadi orang di surga itu makanya pagi dan sore pada buahnya ayat menjelaskan di surga itu krentek dalam hati aja makanan datang ini kok aneh ada ayat ahlu janah penduduk suarga itu rizkuhu makanannya bukurotahu asyia pagi dan ternyata ayat itu dilihat di tafsir Quran mengapresiasi tradisi orang Arab jadi orang Arab itu tradisinya makan besarnya hanya pagi sore makan besar loh kita pagi makan besar siang makan besar asar makan besar malam makan besar api tidur makan besar jadi jadi warizkuhu bukurotahu asyia kan aneh nah itulah makanya ngaji memahami Al-Quran tidak boleh hanya dengan akadok dengan terjemantok aruti wajan tafsiri mengapa kalau ada ayat orang surga makanya pagi sore ternyata itu ya ayat yang juga menjelaskan tradisi orang Arab sama yang sudah sering kita sampaikan itu ya surat toha ayat 102 itu itu juga ayat yang menghargai tradisi Arab wana surul mujurimina wana surul mujurimina yamaidin zurqoh jadi kalau dibangkitkan di maksar orang-orang dosa mujurimina itu orang yang nakan-nakan bode-bode yang pokoknya digugah subuh gak tangi-tangi barangkonekul digugah peng telur gak tangi-tangi itu dibangkitkan dari kubur wajahnya biru waikuh isyarahnya menuju neraka sinyalnya menuju neraka ya kok biru putih kan jelas warga dibangkit dari kubur wajahmu putih dan muka-muka kapeh putih nanti itu mesti suaraku amin Allah tetapi kalau dibangkitkan dari kubur ya umul ba'azi kok wajahnya biru itu neraka itu isyarah kecuali tidak senang warna biru bukan berarti yang kelam ini biru itu di teyora yang biru itu karun cuma itu nasihat beli lagi jangan suka ayam biru ini neutral itu putih hijau itu api biru itu neraka sekali lagi mama dia aja sudah ganti hijau iya lihat aja itu tiap hari lipat tol kejombang rumah singur Muhammadiyah itu kelihatan sepanjang loh tanya hijau kuning wong mutamar Muhammadiyah kemarin 4 tahun yang lalu kan 4 tahun eh 4 tahun yang lalu semua pindarannya kan biru hijau lagi sekarang ketua Muhammadiyah dulu kan teman saya sangat dekat saat kareh sariah aku ini biasa bodoh koncone bedanya dia Muhammadiyah aku toko enung jauh pokok gentiron Muhammadiyah ganti hijau jakar jakarta ikut yang benar hijau biru ini surat Tuhan itu sebenarnya jadi orang Arab itu warna yang paling dibenci itu biru jarang-jarang di Arab biru Nabi menurut riwayat serbanya tidak ada warna biru merah masih ada riwayat tapi juga karena bukan kalam nahi bukan larangan tidak haram ya yakan biru ya coba kabul habis kok seneng biru ternyata Faris sama Biru eh wah ini bagus suara kok di tunggye moga moga lulus ujian CPNS Faris dan teman-temannya Faris, Faisal Oh David Moga-moga lulus kape Amin Allahumma Amin Allahumma Amin lulus tentang kawin Pinter Ayu Sholikhah Shukih Aku gulih bojo Ayu Pinter Sholikhah Shukih Tunggulih saya yang disuruh nyarikan Anaknya Kiai di Lasem itu Setahun loruk Pakali Sarate Kutu Uang Lanang Ganteng Soleh Pinter Shukih Ganteng ya Kaya santriku Kada Kaya Gus Gus Santriku Kada Ganteng-ganteng Masuk adib Ganteng-ganteng Kemudian ditambahi Kocomoto 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 Mulutan Irungit Kocomoto 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 Suki Baru Sekolah Belum Selesai Kerja Belum Suki Nanti Dan Quran Jamin Kocomoto Kocomoto Ayat Itu Iyaku Numbukoro Jika Yang Kawin Fakir Yugni Himal Memberi Kekayaan Saya Waktu Kawin Jadi Kalau Mau Kawin Jangan Kewatir Karena Tidak Bisa Kerja Tanya Cak Luqman Dulu Sekarang Kerja Rezeki Tambah Wail Iyaku Nubukoro Yugni Mullah Waktu Kawin Kok Fakir Allah Akan Memberikan Kekayaan Cuma Tidak Belum Dibaca Apa Adanya Bapak Ada Orang Pak Saya Kawin Sudah Setahun Kau Tidak Kaya Kaya Ayatnya Yugni Apa Artinya Saya Suruh Kawin Lagi Ngajinya Turung Tutuk Ayat Itu kan Belum Tetik Kan Masih Ditutuk Wasiun Alim Allah May Wasi Hartanya Lebar Tapi Allah Alim Tahu Mari Kawin Orang Ini Langsung Suki Malah Pegatan Nanti Tidak Sakinah Karena Dua Dua Tidak Tau Mule Mule Lah Jadi Walatab Sudha Kulal Basti Tetapi Juga Begitu Jangan Boros Boros Walatab Sudhan Lanoj Jembarage Resegitu Jangan Kulal Basti Artinya Jangan Tabdir Ya Resegitu Yang Sedang Sedang Saja Ya Mangan Yang Tidak Perlu Yang Enak Enak Makan Biasa Biasa Saja Ukuran Santri Makanan Buxri Piro Ardi Ardi Buxri Itu Piro Pantes Untuk Ukuran Santri Petong Sederhana Piro Sederhana Barokah Barokah Nah Itu Biasa Paling Larang Tidak Bisa Antri Satu Kali Makan Sela W Lump Jadi Yang Sesuai Dengan Iya Roto Roto Ditahan Saya Ini Menulis Contoh Sarapan Kukusan Petong Ewi Cukup Bukan Apa Cukup Bukti Sihat Sihat Dulu 15 Tahun Makan Terong Kangkung Bayi Bener Imam Ghazali Orang Sakit Sebenarnya Bukan Karena Kurang Makan Ada Kalimat Kalimat Sebenarnya Orang Sakit Bukan Karena Kurang Makan Sebenarnya Kurang Kakean Ngere Agas Makan Ukuran Sakok Dan Bukhal Tadi Ya Sebenarnya Disini Sesuai Dengan Yang Sedang Sedang Saja Jadi Membelajakan Hartanya Dui Dui Bukan Berarti Dibelajakan Semua Untuk Simpanan Lam Yosri Vura Ngeliwati Batas Tidak Berlebihan Tidak Tidak Bagaimana duanya akhirnya kok ketoknya macam larat misalnya, bukan soal macam larat, uang itu bisa disisikan untuk pendidikan anaknya, di Subang ini arepondok, di Subang ini anak yatim, di Subang ini rondo-rondo garing, suar, kamu nanti saya doakan kalau hartanya kamu banyak, Faris ini pesanya benyaris, ya itu harus anak yatim, rondo-rondo garing, rondo teles ojo, rondo-kah asai ala armalati kal mujahidi bisa pilihlah, siapa yang kelembang itu armala, armala itu jandam larat rondo garing, itu jihad bisa pilihlah, jihad bisa pilihlah, gandekannya anak wakau beli yatim di sana, ingsun bakal ngerangkul kafil, orang yang nanggungkan anak yatim, tak rangkul bareng-bareng luk suaraku, anak yatim, karena kanjeng Nabi sendiri kan yatim, mata pekanjeng Nabi sampai berdasarik gelar abul yatama, abul fukoro wa masakin abul yatama, Nabi tidak mau diberi bapak-bapak, apa gelar bapak pembangunan, bapak-apa, ya tapi, ya, bahkan kalau untungan Nabi ini yang hampir sulit, Kiai pun hampir tidak pernah ada doa seperti Nabi, oke sekarang itu pengen cukai kabai, montori al-fat, kadang lagi al-fatihah, montori mersi, montori mersi, Nabi hidupnya sederhana, memberi contoh itu tadi itu, sampai aku gak makan gak bobo, sampai nahan lapar, pakai ikat pinggang, kain di sini kerikil, itulah Nabi, itulah pemimpin, jadi, i'la ingang infak lam yusribu juga tidak ngeliwati batas, tapi juga tidak terlalu medin, wajud wasatun banal israf wal iktar, maka yang disebut jud, ya orang yang loman itu tengah-tengah saja, tidak terlalu israf, ya, berlebi-lebihan, tapi juga tidak terlalu nahan hartanya, yang sedang-sedang saja, wabain al-bas iwalkom ti, ya, tapi orang kan, masalahnya, sekarang itu kan, mana ada orang berpikir, untuk orang lain, kan mesti mendahulukan diri sendiri, padahal kan, anjing Nabi, menurut contoh, mendahulukan kepentingan orang, lilmasalah ayat tadi, aku luka mangga apa Pak Umar, aduh iku ono, tapi dia gak bisa makan, lebih baik aku gak makan, tapi umatku makan, itulah Nabi, tidurnya aja, kalau sederhana, mungkin Pak Karpen, dukulik rapat, jauh no kasur, woy, selimutnya, wah selimutnya, ngelarang sih sana, makanya selimutan, ini kain kafan woy, imam bozali itu, jadi umat bozali itu, 12 tahun, 13 tahun nyusun, ya, pulang ke rumahnya lagi ke Iran, kurusan sana, selimutnya kain kafan, yang murah, mori yang murah, gak, gak, itu, sebagai sarana, untuk biar, tahu kapan dia meninggal, dan betul, jadi, mau meninggal, tahu dia, dengan cara, kalau tidur itu, sudah memposisikan, seperti orang yang sedang mati, siap-siap mati, di kafan, kamu beri coba, gak terbukti, uang kembali, silah, dicoba, mau cumpah kain kafan, iya, imam bozali, nyusun, jadi rektor, rong tahun mundur, di rektor, di bahadat, rumahnya, di komplek, roj, kolifah itu, imam bozali, waduh, aku, hidupku gak tenang, malandai lingusya Allah itu, isteri dipulangkan, dia kemudian mundur dari rektor, di akhirnya itu, yusun ihya, 12 tahun, 4 tahun itu, di menara masjid, manu, syria, poso, bentin lo poso, orang ihya ini loh, poso, ini kan ringkasannya ini, kita ini kan, ringkasannya ihya, yang disusun li, mau itu meminin, yang disusun li, imam sheikh, cemurutin al-qasimi, ini, di keringkasannya, tapi, searahnya, waduh, apa panjang, itu, roj setahun, 4 tahun, di menara masjid, damaskus, 4 tahun, di makah, madinah, 3 tahun, di palestina, di masjid, di langsung, oh so, makanya, di dunia ini, ihya ini, sudah diterjemahkan, semua bahasa di dunia ini, luar biasa, yang menarik, ada kitab, namanya, min hajul qo sidin, min hajul qo sidin, yang yusun, ibnu koim al-jawzi, itu persis ihya, urutane, pasale, hanya, sanak hadisnya, yang gak waduh, dan ibnu koim ini, di mukodimahnya, saya baca, saya ngarangkir, ihya, karena apa, orang di seluruh dunia, baca ihya, pada ihya itu menyesatkan, dimana menyesatkannya, hadisnya tidak sahih, tapi, ternyata, ibnu koim, di min hajul qo sidin, bisa menghadirkan, matan yang sama, tapi, dari jalur sanak, yang berbeda, berarti kan, berarti kan, sahih, misalnya saya nabi, kamu mendengar semua, menceritakan, setelah nabi wafat, kan masih kamu menceritakan, misalnya, kebumen mencerahkan ini, 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 kan mesti, jalur banyak, sanak, matanya sama, cuma, jalur sanak, dari imam qo sidin, dinyatakan tidak, 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 tidak sahih, dan, faktor yang kedua, saya tidak suka, ibnu koim, sombong, saya, nyusun eh ya, karena, khusyari itu, salah, kitabnya, menyesatkan, lho, niatnya, kok elek, sekelas, makanya, kamu, pernah baca, minajul qo sidin, saya ini, lo, tidak tahu, ngaji, berapa tahun, saya ke Libya, dulu Libya, kan, fakultas Saudi, yang di Jakarta, dua tahun, tidak boleh, baca, sanat, hadisnya, menurut, ibn, nukoyim, sanat, hadis, yang di ajukan, imam qo sidin, semua sanat, yang mungkotek, tapi, matanya bodoh, tapi, niatnya, tidak, benar, inamal amalubin, makanya, siapa, orang yang, baca, minajul qo sidin, saya, baca, sebagai perbandingan, dan, saya, kan, alumni Libya, Libya itu, Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyad, Cabang, Jakarta, jaminya itu, Imam Muhammad bin Saud, berum tahun, dulu, karena, pakai negeri di berita rektor, kamu harus belajar bahasa, makanya, saya pernah jadi kepala lembang bahasa, 10 tahun di IIN itu, ya, sekarang, sudah selesai, ya, Wallahualam, soal,